Iya, selanjutnya ada aktor muda yang juga akan berbagi inspirasi nih, Peter. Terus sekali, inspirasi khususnya bagi yang masih bingung mau sarapan di mana pagi ini. Nah, salah satu tempat Santa Pagi Favorit, Handika Pratama berikut, bisa jadi alternatifnya. Iya, dan sarapan di mana sekaligus menutup kebersamaan kita. Akhir kata, saya Sinda Zahara. Saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, Lumirsa, selamat pagi. Saya Handika Pratama, dan sekarang saya lagi ada di kawasan Bintaro. Kita bakal makan dengan sarapan di sini. Ini gaya sarapan aku. Gue kalau sarapan di sini, gue suka makan iga bakar. Gue suka minum kopi panas. Pokoknya nggak ada makanan yang nggak enak. Sekarang kita coba sarapan di sini. Come on. Oke, kita sekarang udah duduk. Sekarang kita pesen. Mas! Saya mau pesen. Oke. Iga bakar saus madu satu. Iga bakar saus madu satu. Sama kopi susu panas. Kopinya dikit aja, banyakin susunya. Siap. Thank you ya, jangan lama-lama ya. Oke. Sampai kita nunggu makanan, gue bakal ceritain kesibukan gue. Sekarang ini gue lagi syuting sinetron. Terus siap paling syuting sinetron setiap hari. Karena kan kalau lagi syuting stripping, everyday. Bener-bener dari pagi sampai dengan malam, itu ada di lokasi syuting. Seperti itu kegiatannya. Kondro bakar saus madu, sebenarnya ini sangat spesial dan favorit di restoran kita ya. Kenapa? Yang pertama adalah secara porsi. Jarang sekali restoran memberikan porsi yang besar dengan harga yang murah. Kemudian dari segi rasanya. Kita itu ada saus spesialnya yaitu saus madu. Jadi sausnya itu sangat gurih, kental dan juga creamy. Kemudian ditambah lagi karakter hijanya ya, dagingnya. Dagingnya itu sangat empuk. Duh, kegiatan gue banyak. Sarapan gue juga harus gede porsinya. Biar aktifitas seharian dalam ruang. Jadi, ini kenapa dinamain iga bakar saus madu? Karena ada racikan bumbu saus madunya. Jadi ada rasa manisnya, ada asamnya, ada pedasnya, gurih. Semua campur aduk di sini. Cuma ini yang bikin rasanya jadi sedikit lebih spesial dibandingin yang lainnya. Kalau gue makan lebih enggak pakai sambal atau kecap. Karena kalau misalnya gue pakai sambal sama kecap, rasa saus madunya itu sedikit keganti sama rasa sambal. Jadi gue langsung makan, udah begini aja. Taknya ada cara khusus, jadi dia juga enggak susah dilepasin dari tulangnya. Karena ada orang kalau makan iga, sampai belepotan, sampai berantakan. Karena si dagingnya itu susah dilepasin dari tulangnya. Nah, tapi kalau iga yang ini, disenggol dikit aja. Dagingnya udah kelupas dari tulangnya. Sudah kira gampang makan ya kan? Nah, selain itu, ada satu lagi menu nih yang enak juga nih. Ini enggak kalah enak dari yang lainnya. Namanya jamur crispy. Jamurnya itu pilihan. Dimasak pakai tepung juga, racikan sendiri. Semuanya udah didesain sedemikian rupa. Jadi begitu digigit, kerenyes tepungnya crispy. Tapi jamurnya itu warm gitu loh. Anget, terus kenyal. Jadi lo mesti coba. Ditambahin sambal yang ada garlic di atasnya, ada bawang putih-bawang putihnya. Lo mesti coba banget sih. Yang saya suka tadi, sambalnya itu khas banget ya. Ada rasa bawang putihnya. Cocok kalau buat makan boleh pakai nasi atau enggak. Rasanya juga enggak terlalu berat. Sambalnya juga khas deh, enggak terlalu pedas. Untuk kondro bakar saus madu sendiri itu harganya 69 ribu rupiah per satu porsinya. Kemudian untuk jamur crispy, itu cuma 20 ribu rupiah per porsinya. Napas dulu. Perut gue langsung full rasanya. Oke, terima kasih mbak. Sudah selesai sarapan Dika sekarang hari ini. Dika bakal ngelanjutin semua aktivitas segudang hari ini. Ini gaya sarapan favoritku. Kalau kamu, sarapan di mana? Dika beratau, ciao. Sub indo by broth3rmax